Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Mimformosa Gimana kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada Sehat selalu, susah selalu Dan dilancarkan rezekinya Amin, amin, ya robban, amin Bagi ada yang suka dengan video saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Terima kasih Di video kali ini saya mau berbagi informasi penting Buat kalian semuanya Khususnya Untuk TKI TKW Taiwan Himbawan untuk teman-teman semuanya Kali ini ada kejadian Seorang TKW Taiwan Asal Indonesia Dia kehilangan dompet di toilet Taichung Semuanya Isinya ATM ARC ASKES Dan Semuanya ya Isinya di dalam dompet hilang semuanya Dan mbaknya ini Tidak segera melapor ke pihak polisian Ataupun Cepat-cepat ngasih tau agensi ya Ternyata Tiba-tiba Tiba-tiba Mbaknya ini Menjadi tersangka Penipuan sebesar 170 NTD Taiwan Yaitu Setara dengan 82 juta ya Kalau rupiah Kenapa? Karena Dokumennya mbaknya Disalahgunakan Orang lain yang mengambil Dan digunakan Untuk meminjam Bank Taiwan Jadi Otomatis yang dicari Mbaknya yang punya Identitas Jadi Mbaknya untuk teman-teman semuanya Harus berhati-hati Jika Dokumen Kita Hilang Segera Melapor ke Pihak yang berwajib ya Harus cepat-cepat Lapor Biar nanti Nomor ARC kita Ataupun nomor paspor kita Identitas kita lainnya Tidak disalahgunakan Orang lain seperti mbak ini Karena Nanti Kalau kita udah melapor Ke pihak Yang berwajib Ataupun kita langsung Melapor ke agensi Nanti diurus Agensi Katanya nomor yang Kita punya itu Di ARC Ataupun apa itu Di bloker ya Dan tidak bisa digunakan Orang lain Lagi Seperti Saya sendiri Saya sendiri Habis pulang dari Toko Indo Kirim uang Dan Sampai rumah KTP saya Hilang ARC saya Hilang ya Terus Saya Ngomong ke majikan Selang Satu hari Agensi Langsung Bertindak cepat ya Katanya Sudah di Laporkan Dan Nomornya Sudah di blokit Jadi Siapapun yang Menemukan Punya saya Itu Tidak bisa Menggunakan Untuk Pinjam Bank Ataupun Apa-apa ya Alhamdulillah Masih Rezeki saya Karena Saya itu Pulang Dari Toko Indo Itu Entah Jatuhnya Dimana Gak tahu ya Namanya juga Buru-buru Dan Sekarang Sudah diganti Baru Sama Agensi Langsung Mungkin Satu minggu Atau 12 hari Sudah jadi lagi ya Semua Membayar 500 NT Dolar Taiwan Jadi Untuk Teman-teman Semuanya Harus Hati-hati Identitas Kita Sangat Penting Buat Kita Dan Jangan Sampai Disalah Gunakan Orang Lain Seperti Kejadian Mbaknya Ini Semoga Urusannya Seperti Selesaikannya Dan Mbaknya Tidak Mendapat Hukuman Nanti Yang Menyalahgunakan Memakai Identitas Mbaknya Ini Segera Diketemukan Biar Nanti Bertanggung Jawab Apa Yang Dia Lakukannya Karena Uang Uang 170 Ribu Dolar NT Taiwan Itu 82 Juta Kita Kerja Bertahun Tahun Jadi Semoga Saja Urusannya Dipermudah Karena Udah Diserahkan Kepada Pihak Yang Berwajib Nanti Mudah-mudahan Bisa Diketemukan Orang Yang Menyalahgunakan Tapi Juga Langkah Apapun Itu Jangan Sampai Identitas Kita Dipinjamkan Kepada Orang Lain Karena Banyak Kejadian Seperti Ini Nomor Telepon Seperti Bu Yuli Nomor Telepon Dulu Juga Dikasihkan Kepada Temannya Ataupun Enggak Apa Gitu Ya Udah Kejadian Banyak Sekali Dia Digunakan Untuk Menipu Orang Dan Bu Yuli Harus Mengganti 5 Juta Rupiah Karena Yang Dicari Bu Yuli Jadi Harus Hati-hati Untuk Kita Semuanya Jangan Sampai Identitas Kita Seperti Paspor ARC Buku Rekening Ataupun Nomor Rekening Jangan Sampai Dibinjamkan Kepada Orang Lain Intinya Kalau Seperti Ini Siapa Yang Disalahkan Dan Mbaknya Ini Semuanya Ilang Pas Di Toilet Mungkin Jual Juga Lupa Sudah Ada Yang Ngambil Tapi Ternyata Malah Disalahgunakan Seperti Ini Sayang Sekali Untuk Teman-teman Semuanya KTP Paspor Jangan Disalahgunakan Untuk Dipinjamkan Kepada Orang Lain Jadi Banyak Kejadian Yang Seperti Ini Kasian Sekali Identitas Kita Digunakan Orang Lain Untuk Meminjam Bank Di Taiwan Sudah Sudah Banyak Sekali Kejadian Seperti Ini Mungkin Cukup Sekian Cerita Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Ucapan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Ditunggu Video Saya Selanjutnya Mungkin Ini Sangat Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Karena Jangan Sampai Identitas Kita Disalahgunakan Orang Lain Bahkan Untuk Membuka Kartu Pun Kalau Pake Identitas Orang Lain Nanti Ada Sesuatu Yang Namanya Juga Orang Yang Gak Baik Memanfaatkan Kita Digunakan Untuk Penipuan Sudah Banyak Sekali Kejadian Seperti Ini Dan Sasarannya Adalah Seorang TKW Selain Ditipu Oleh Pacar Dunia Online Banyak Kejadian Juga Yang Ditipu Sebagai Penipuan Untuk Meminjam Uang Di Bank Taiwan Dan Akhirnya Yang Punya Identitas Yang Harus Bertanggung Jawab Karena Mbaknya Ini Tiba-tiba Didatangi Polisi Atas Tuduhan Penipuan Sebesar 170 Dolar NT Taiwan Jadi Untuk Teman-teman Semuanya Harus Berhati-hati Semoga Kita Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Tidak Baik Kita Tetap Semangat Bekerja Dan Diberi Kesehatan Pulang Membawa Kesuksesan Amin Amin Ya Udah Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baba